roha malam Ya Tuhan berilah penghiburan kebahagiaan kedamaian abadi bagi leluhur keluarga saudara terabat yang telah meninggal terimalah mereka dalam pangkuanmu seperti Lazarus dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus Amin Allah Bapak di surga kami bersyukur atas sabdamu melalui kisah Lazarus yang miskin telah mengingatkan kami untuk mau berbagi kepada sesama yang menderita Ya Tuhan semoga selama hidup di dunia ini hati kami terketuk untuk memberi perhatian kepada sesama kami yang menderita dan berkekurangan Ya Tuhan hindarkanlah dalam hidup kami sikap sombong pelit dan cuek terhadap sesama kami yang berseru meminta pertolongan dan bantuan tuntunlah hati kami agar tidak terlena dengan apa yang kami punyai dan menjadi tidak peduli kepada sesama di sekitar kami yang menderita Ya Tuhan semoga melalui belas kasih kami terhadap sesama kami akan dan mengalami kegembiraan penghiburan kebahagiaan abadi dalam pangkuanmu dalam surga abadi kelak semoga kami kami mengalami nasib seperti Lazarus yang berada dalam kemuliaan kebahagiaan dan sukacita abadi dalam pangkuan Abraham Ya Tuhan kami juga ingat akan para leluhur keluarga saudara kerabat yang telah meninggal apabila semasa hidupnya kita belum sempat memberi perhatian kepada sesama yang menderita ampunilah kesalahan dan dosa-dosa mereka biarlah kami yang masih hidup di dunia ini memberi perhatian belas kasih kepada sesama kami yang menderita Tuhan Yesus dengan rendah hati kami memohonkan pengampunan bagi Tuhan Yesus dengan rendah hati kami memohonkan bagi kami Kami mohon bukakan pintu surga selebar-lebarnya baginya Sebagaimana engkau telah janjikan bagi pendosa yang bertobat ketika disalibkan bersama engkau Tuhan Yesus kami mohon kepadamu Berilah para leluhur, keluarga, saudara, kerabat yang telah meninggal Berikanlah penghiburan, kebahagiaan, dan kedamaian abadi Bersama para kudus di surga dan dalam pangkuanmu seperti Lazarus Ampunilah segala kesalahannya dan hapuskanlah dosa-dosanya Serta terimalah mereka bersatu bersama para kudusmu Tuhan Yesus Sudilah engkau menuntun kami yang masih berjuang dalam peciarahan hidup ini Agar kami senantiasa memiliki hati untuk mengumpulkan harta surgawi Melalui perbuatan amal kasih dan perhatian bagi sesama yang menderita Semoga apa yang kami persiapkan selama peciarahan di dunia ini Menjadi sarana untuk mengalami kebahagiaan dan penghiburan di surga kelak Terima kasih Tuhan Yesus Melalui sabdamu Engkau selalu mengingatkan kami Untuk mengalami kebersatuan bersamamu Dalam hidup dan karya kami sehari-hari Yesus pelindung kami Kami serahkan istirahat malam ini dalam kuasamu Lindungilah, jagalah Dan berkatilah istirahat kami malam ini Sehingga kami aman dalam penjagaanmu Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi Bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Salam Maria Penuh rahmat Buhan sertamu Terbujilah engkau di antara wanita Dan terbujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putera dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu Dan sepanjang segala abad Amin Terbujilah nama Yesus Maria dan Yosef Sekarang dan selama-lamanya Amin Marilah kita mohon berkat Tuhan Sebelum istirahat Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya Istirahat kita pada malam hari ini Senantiasa dijaga Dilindungi Dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Dalam nama Bapak Dan Putera Dan Roh Kudus Amin Selamat istirahat Dalam perlindungan malaikat Salam dan doa Gustinus Doadi FIC